Berdiri hampir 150 tahun lalu, atau sejak tahun 1869 di kawasan Padat Sihampelas, inilah salah satu saksi sejarah perkembangan Islam di kota Kembang. Meski sudah beberapa kali direnovasi, sejumlah elemen masjid masih otentik. Di dalamnya juga masih tersimpan rapi sejumlah benda bersejarah, seperti prasasti dan kitab-kitab tua. Masjid pun kerap disambangi oleh umat Islam yang ingin mengetahui jejak penyebaran Islam di Tatar ini. Sejak berdiri, masjid menyandang nama Mungsolkanas. Nama ini sendiri menyimpan cerita dan makna tersendiri. Orang tua dulu yang sambil menirikan masjid ini, memberikan nama Mungsolkanas. Apa sebabnya? Beliau itu seorang NU, jadi Sunawa Jamaah. Jadi Mungsolkanas itu artinya bahasa Sunnah. Kepanjangan dari Mungsolkanas, Mungnya Mangga Ura Ngaos, Mung Mangga Ura Ngaos. Solnya Salawat, Kanasnya Kanabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain di dalam, berbagai kegiatan juga berlangsung di pekarangan teduh sekitarnya. Seperti dakwah, tadarus, dan pengajian. Ikuan Sabah, melaporkan untuk NET.